Sepasang lansia kedapatan tengah berjalan kaki di pinggiran jalan Tol Cisumdawu pada Rabu 26 April kemarin. Keduanya ditemukan oleh anggota Polres Sumedang yang saat itu tengah berpatroli. Ada pun video kedua lansia ini pun viral di media sosial setelah tayangannya diunggah oleh akun Polres Sumedang. Berdasarkan keterangan dalam video tersebut, diketahui bahwa pasangan kakek dan nenek ini hendak menuju ke Ranca Kalong untuk menengok anak dan cucunya. Mereka berjalan kaki dari rumahnya di Jatihurib Sumedang Utara karena tidak mempunyai bekal untuk ongkos menggunakan kenaraan umum. Kepada polisi, sang nenek mengatakan bahwa ia dan suaminya merasa kangen kepada cucunya. Mereka pun memaksakan diri untuk menemui anaknya meskipun tidak memiliki bekal yang memadai. Anggota polisi yang sedang bertugas di poster padu Polres Sumedang kemudian memberikan pertolongan. Mereka mengarahkan pasangan lansia ini untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian mengantarkannya ke tempat pemberhentian angkutan umum untuk menuju Ranca Kalong. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua lansia itu sudah berkumpul dengan keluarganya. Fakta lainnya terungkap bahwa kedua lansia ini sudah menerita penurunan daya ingat. Pihak keluarga menyatakan sudah menjenguh keduanya pada hari lebaran. Namun entah kenapa keduanya memutuskan untuk berangkat ke rumah anak dan cucunya di Ranca Kalong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!